Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk waktunya dan TEDx yang telah mengundang Oke kali ini saya akan sharing Tentang entrepreneur Jadi bukan finance ya Jadi bukan ada sedikit It's all about entrepreneurship Siapa yang ingin menjadi seorang entrepreneur Oke Oke Satu dua banyak ya Oke kenapa Kalau saya tanya kenapa Why you want to be an entrepreneur Mas Yep Saya tunjukin itu Tapi jawabnya tau lah Gimana Kompetisi itu cepat Ya apalagi kalau mendapatkan jodoh Bukan duit ya mas ya Gimana 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 Apa Apa Bukan duitnya banyak Oke Mas yang di depan Yang kedua lagi Ya Jadi atasan Oke Jadi atasan Bukan duitnya banyak Apa lagi Tadi siapanya yang di dunia ya Oke Ya Yang di belakang tuh Ya Kita yang berhasil Bukan duitnya jaduh Oke Asik Kita di B-Fox itu ya Iya Oke Ada lagi Ya Bisa menunjukkan masalah Bagus Jadi begitu banyak jawaban Why entrepreneur Oke Tapi satu hal yang harus diingat Harus di Kita Carakan dalam otak kita Entrepreneur is not about job It's about mindset Jadi kalau saya tanya Siapa yang menjadi seorang entrepreneur Sebenarnya Semua orang Kita semua bisa menjadi seorang entrepreneur Karena entrepreneur Bukanlah sebuah pekerjaan Tapi adalah mindset Entrepreneur adalah tentang Apa sekerja Entrepreneur adalah tentang Bagaimana kita melihat Masa depan Entrepreneur adalah Bagaimana kita bisa memberikan Value added Terhadap apa yang kita kerjakan Seorang guru Bisa menjadi seorang entrepreneur Seorang arsitek Bisa menjadi seorang entrepreneur Siapapun Bahkan seorang karyawan Sekalipun Bisa menjadi seorang entrepreneur Jadi kita semua Bisa menjadi seorang entrepreneur Unini apapun Penulis Entrepreneur Writerpreneur Besarkan Arsitek Atau guru Teacherpreneur Atau whatever it is Jadi Entrepreneur is not a job But it's about Mindset Ya Oke Ini sedikit perkenalan Saya lulus tahun 2009 Dari Malaysia Kita dari University of Technology Petronas Alhamdulillah pada saat Pulusan Dapat beasiswa Dari Petronas Dan juga Mendapat penghargaan Dari itu Dr. Mahathir Muhammad Pada saat pulusan Dan satu hal yang saya ingat Dari beliau adalah Dia mengatakan Asat What you get You must give it back Jadi Apa yang kita dapatkan Apa yang teman-teman dapatkan Di sini Itu menjadi sebuah Tanggung jawab Menjadi tanggung jawab Sosial Bahwa kita memiliki Responsibility Untuk membangun Bangsanya Bahwa kita sebagai Liberasi muda Harus bisa Membangun Karena kita adalah Engine of change Jadi Kalau kita ingin melihat Sebuah Negara Kedepang itu Seperti apa Kita ingin melihat Keserta Indonesia Kita bisa melihat Dari apa yang dilakukan Oleh generasi mudanya Saat ini Kalau generasi mudanya Terus-terusan Malas-malas Dia tidak lebih besar Pembangunan segini Ya Next Ini sedikit Ini saya lulus S1 Di jenang Solid Finance Dapat gas Dari Raja Amerika Teng Orang-orangnya pun berbeda Ini juga ada orang Mungkin Kalau tidak terlihat Terlihat ya Terlihat ya Oke Oke Pertama kali saya Entrepreneurship Adalah Niat Oke Niat Mengapa Atau Why you want to be entrepreneur Saat pertama kali saya Menjadi seorang entrepreneur Saya dimulai pada tahun Di Malaysia Kisahnya cukup banyak Nanti mungkin bisa dibaca Di buku saya Pada saat itu Intinya Kampus saya Menbutuhkan Jacket Lalu saya Import jacket Dari Indonesia Saya jual Saya jual Lalu Oke Oke Iya Yap Oke So Yang pertama kali Lalu Saya mulai menjadi entrepreneur Saya tidak selalu Selesai untuk membuat Money Tapi Saya selalu Selesai untuk membuat Positif Dari kehidupan Di hidup orang Jadi Niat saya Pertama kali Adalah bagaimana Saya membuat Sebuah Dan Positif Bagi Masyarakat Oke Dan bagaimana Saya bisa memberikan Kompan di Give back to society And create good things That my family Could be proud of Jadi Pertama kali Yang harus kita Tanamkan adalah Apa nih Yang kita Saat kita Ini seorang entrepreneur Saat kita Ini seorang pemusaha Ini menjadi seorang arsitek Atau apapun itu Apa yang pertama Ada dalam Itu yang paling penting Oke Oke Saat kita Bicara tentang entrepreneur Ada beberapa hal Ada yang bisa Di atasan Pengen menjadi boss Membuat sebuah Arturan sendiri Tapi kalau menurut saya Entrepreneur Consisting of Five things Yang pertama Ada having a good vision Kita harus bisa melihat Apa yang Ada yang Kedepannya Seperti apa Steve Jobs pernah Mengatakan Innovation Distinguishes Between a leader And a follower Bahwa inovasi Membedakan Antara Komimpin Dan Komitur Jadi saat kita Masuk dalam dunia Bisnis Entrepreneur Dimana Tadi awal Saya mengatakan Semua orang bisa Kita harus melihat Bahwa Apa yang bisa kita Lakukan Untuk membuat Perubahan Yang tidak Setelah Penanggapan Yang kedua Adalah Creating Seorang entrepreneur Dia harus membuat Bisa membuat Sampah Menjadi Perkhian Dari barang Roksokan Menjadi Mas Ini yang penting Yang ketiga Adalah Seeing what others can Ini seperti yang pertama Kita bisa melihat Apa yang Kalian Bisa Yang keempat Fighting The impossible Dan yang terakhir Giving back To society Giving back To society Maksudnya Kita bertanggung Jauh Memiliki Responsibility Seorang entrepreneur Why entrepreneur Karena Kalau dari saya Pribadi Saya ingin Memberikan Dampak yang positif Saya ingin Memberikan Manfaat Seluas-luasnya Bagi orang-orang Bukan Berarti Profesi lain Tidak Bisa Pasti Bisa Seorang dokter Seorang Arsitek Pilot Bahkan Mungkin pemadam Bakaran Dia bisa Memberikan Manfaat Inilah yang Harus Dimiliki Oleh Kita Semua Dan Usaha pun Bermacam-macam Tapi Kalau saya Selalu Menyarankan Saat kita Ini Memulai Sebuah Usaha Cobalah Dari Dari Passion Kita Saya Passion Di dunia Bisnis Dan Keuangan S1 Saya Di Finance S2 Saya Di Finance Jadi Usaha Saya Sekarang Dibidang Investment Saya Memanage Investasi Lalu saya Masukkan Ke beberapa Portfolio Yang sedang Saya Kerjakan Di Energi Di Portfolio Di Property Dan Passion 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 Itu Adalah Kesenangan Jadi Misalkan Pasti Selalu Kita Bertanya Passion Saya Apa Sebenarnya Mudah Saja Menjadi Passion Kita Apa Sesuatu Kita Selalu Kita Senang Bada Sesuatu Dan Kita Selalu Melakukan Itu Passion Kita Jadi Misalkan Kita Kita Memadih Nyanyi Mau Tidur Nyanyi Memakan Tiba-tiba Ketemu Orang Langsung Nyanyi Cession Kita Berarti Menyanyi Atau Tadi Teman-teman Kita Dari Beat Boxer Saya Mikir Boxer Boxer Yang Lain Ketemu Orang Atau Lagi Di WC Cukup Ya Ketemu Orang Itu Berarti Non-cash Di Dunia Musik Jadi Sang Mudah Kita Senang Makan Makan Seliri Kita Makan Makan Alang Lain Itu Kita Makan Berarti Fashion Kita Makan Mungkin Kita Bisa Membuat Sebuah Usaha Kuliner Jadi Usahakan Semua Itu Berawal Dari Fashion Saat Sudah Masuk Ke Fashion Kita Harus Kerja Keras Mungkin Tentang Modal Modal Tentang Modal Padahal Kita Sudah Diberikan Modal Yang Sangat Luar Biasa Oleh Tuguh Ini Modal Modal Paling Mahal Sekarang Teman Teman Punya Dua Kaki Kalau Saya Ganti Satu Kaki Dengan Uang Satu Miliar Kalau Dua Berarti Dua Miliar Mau Tidak Tidak Mau Berarti Teman Tidak Punya Modal Dua Miliar Tapi Itu Analogi Bahwa Kita Memiliki Modal Yang Sangat Besar Dalam Dunia Entrepreneur Modal Uang Itu Bukan Yang Utama Yang Utama Niat Kerja Keras Mindset Cara Kita Berpikir Itulah Yang Ide Jari Kalau Itu Tidak Uang Pasti Akan Datang Setidak Oh Sorry Ini Saya Pasti Sama C Quadrant Entrepreneurist Consisting Of Mindset Yang Ketiga Kreativity Ini Pergambar Dari Gambar Ikan Tentang Aquarium Ini Ikan Namanya Siapa Ya Beco Si Beco Ingin Keluar Dari Lingkungannya Comfort Zonen Ke Pepak Yang Baru Tentu Disini Akan Ada Risk Risiko Nah Entrepreneur Tidak Terlepas Dari Risiko Kita Tidak Bisa Menghilangkan Risiko Tapi Kita Bisa Meminimalis Risiko Risiko Tidak Bisa Dihilangkan Tapi Bagaimana Cara Menghilangkan Risiko Dengan Mindset Courage Dan Kreativity Ikan Ini Kalau Meloncap Dia Harus Punya Mindset Yang Benar Dia Harus Menyakin Yang Betul Bahwa Set Saya Meloncap Kalau Gak Bisa Risikonya Mati Dia Harus Keberanian Dalam Dirinya Dan Yang Terakhir Kreativity Dia Harus Kreatif Bagaimana Caranya Ukur Jalaknya Saya Loncat Dengan Keingin Sekian Dari Jalak Yang Sekian Saya Harus Masuk Ke Aquarium Risikonya Ada Ada Tapi Itu That's What Makes Entrepreneur Kalau Kita Patut Dengan Risiko Kalau Kita Patut Dengan Gagalan Jangan Pernah Usaha Di Rumah Saja Beri Bawa Kofi Tapi Kalau Kita Ingin Menciptakan Sebuah Perubahan Kita Harus Ambil Risiko Tapi Tentu Risiko Yang Calculated Jadi Dua Risiko Yang Pertama Calculated Risk Yang Kedua Wild Risk Calculated Risk Adalah Risiko Yang Ukur Jadi Kita Tahu Di Depan Ada Risiko Ada Bahaya Tapi Kita Sudah Bersih Mengukur Dengan Yang Kedua Wild Nah Ini Yang Tidak Boleh Se Hebat Hebat Manusia Pun Kita Harus Menghitung Resiko Jadi Sebagai Soang Anjab Koroner Pun Kita Tidak Bisa Menilang Resiko Tapi Kita Bisa Menginimati Sira Oke Triumph For Entrepreneur Yang Terutama Fade Keyakinan Korona B Saat Kita Yakin Dengan Apa Yang Kita Lakukan Kerjaan Bahkan Mungkin Bagi Orang Orang Terlihat Gila Makanya Disini Dibilang If People Are Lung At Your Drinks Your Drinks Are Not Big Enough Kalau Kita Punya Mimpi 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 Besarnya Sekali Yang 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 Kedua Ya Semua Orang Berhak Untuk Mendapatkan Kesuksesan Jadi Sukses Kalau Bagi Siapa Orang Ada Hak Bagi Kita Hidup Hidup Hanya Sekali Kita Harus Bisa Sukses Dan Bermanfaat Bagi Orang Fade Keryakinan Apapun Yang Akan Dibajarkan Yang Kedua Future Kita Bisa 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 Masa Depan Masa Depan Ada Di Bagaimana Negara Ini Dulu Pada Tahun 1945 Pada Saat Hiroshima Dan Nagasaki Ibu Oleh Sekutu Saat Itu Kaisah Hiroshima Yang Pertama Yang Ditanyakan Berapa Jumlah Gedung Yang Tersisa Berapa Jumlah Senjata Yang Masih Ada Berapa Jumlah Guru Yang Ada Kenapa Karena Saya Saya Penyakini Bahwa Dengan Tetap Masih Adanya Guru Maka Masih Bisa Belajar Dengan Adanya Guru Maka Maka Akan Ada Generasi Generasi Penerus Terdidik Yang Bisa Membangun Jepang Dan Terbukti Sekarang Mereka Pun Bisa Yang Ketiga Fokus Dulu Masih Kecil Seri Kaca Pembesar Dipantulkan Matahari Terus Kertas Kepas Kalau Yang Bisa Nisam Titip Diarah Itu Tanah Kemernya Tidak 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 Terakhir Tidak Givin Ini adalah Okset yang Universal Memberi Saat kita Memberi Maka Kita akan Mendapatkan Kemani Ini Pasti Kenapa Karena Hukum Alam Seperti Itu Saat Kita Ingin Mendapatkan Kita Harus Memberikan Dulu Saat Kita Misalkan Mendapatkan Senyuman Maka Kita harus Senyum Dulu Betul Saat Saya Tadi Mengucapkan Salam Teman Teman Membalas Salam Itu Maka Lebih Banyak Membalas Itu Hukum Alam Kalau Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Kita Harus Merepaskan Dulu Kita Harus Memberikan Dulu Ini adalah Konsep Yang Sangat Diversal Semua Pasti Melanjutkan Kita Untuk Membeli Bahkan Orang-orang Yang Ini Bila Beragama Sekalipun Mereka Pun Paham Dengan Konsep Ini Memberi Dan Amazing Ya Orang-orang Yang Memberi Tidak Datang Kembali Jauh Lebih Besar Ini Konsep Ini Contoh Ini Siapa Bill Gates Ini Warren Buffet Kenal 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 Ini Kecil Ini Tahun 27 Juni 2006 tahun 2006 ya waktu itu Warren Buffet menyedatakan 80% kekayaannya bayangin tahun 2006 totalnya 31 bilion dolar 31 miliar dolar ada yang melihat uang sebanyak 31 miliar dolar? belum, dari mukanya gak? nah, bayangkan pada tahun 2006 Warren Buffet eh sorry, eh 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 ya, eh pada tahun 2006 Warren Buffet menjagakan 301 miliar dolar atau 310 triliun pada saat itu untuk giving tapi yang akan terjadi dari tahun 2006 sampai tahun 2015 Warren Buffet tidak pernah terlempat dari urutan 3 besar orang terkait di dunia ini agak aneh tapi ya, that's it sama dengan Bill Gates pun seperti itu jadi sama sebaliknya dari awal apa yang Tunduk Lopak Hatir katakan what you get you must give it jadi apa yang kita dapatkan kita bertanggung jawab kepada sekitar kita untuk memberikan kembali ilmu yang kita dapatkan di sini di kampus ini harus kita berikan lain ke masyarakat ya, karena dengan itu dengan memberi maka insyaallah jika setiap orang jika setiap orang memiliki keyakinan yang kuat bahwa bangsa ini akan maju saya sendiri sangat optimis dan yakin bahwa bangsa ini akan maju dan akan bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia kalau kita memiliki keinginan dan kemauan yang kuat ya, dan terakhir sebagai penutup menjadi seorang entrepreneur jika kalian ditawarkan sebuah kesempatan yang amazing yang mungkin kalian berpikir yang mungkin anda semua berpikir saya mampu atau tidak mengerjatannya maka katakan saya mampu ambil dulu kesempatan itu dan setelah itu baru kalian belajar ya, so if you are offered amazing opportunity and you're not sure whether you can do it or not just say yes and then you can learn it later jadi keyakinan dan semangat dan juga kerja keras akan membentuk seorang manusia akan membentuk kita semua menjadi seorang pribadi yang kuat dan kita harus yakin bahwa kita bisa membawa perubahan bagi bangsa ini dan pada akhirnya nanti saat kita berada di luar nebi atau dimanapun juga pada saat seorang nanya where are you from? dan kita akan bangga mengatakan I am from Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih